Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 4 Bertemu lagi dengan Bu Titi Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya Amin Pada pagi hari ini kita masuk di tema 2 Nanti kalian bisa belajar di buku tematik kalian di tema 2 ya Nah ini adalah pembahasan matahari tambahan dari buku guru Tentang manfaat matahari bagi tumbuhan Nah disini tema 2, subtema 1 Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan sumber energi untuk melakukan aktivitas Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi Pada tumbuhan mampu menciptakan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari Matahari dibutuhkan oleh tumbuhan dikarenakan untuk membantu proses fotosintesis Apakah proses fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan yang dibantu oleh cahaya matahari Cahaya matahari ini memberi warna hijau pada daun Zat hijau daun biasanya disebut klorofil Berikut proses fotosintesis pada tumbuhan Karbon dioksida masuk pada stomata atau mulut daun Akar tumbuhan akan menyerap air dan mineral Tumbuhan akan mengeluarkan oksigen melewati stomata Oksigen dapat dinikmati oleh makhluk hidup Sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan Glukosa yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya Nah disini ada gambar sebuah tumbuhan akan melewati proses fotosintesis Disini ada sinar matahari atau energi matahari Klorofil membentuk gula Nah air dan mineral akan diserap melalui akar Nah disini karbohidrat juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis Nah sehingga oksigen dikeluarkan dan dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup Itulah matahari tambahan tentang manfaat matahari bagi tumbuhan Tugas ananda adalah Kerjakan soal-soal pada halaman 6A dan B di buku paketmu pada tema 2 Nah sekian dulu dari buku ru Bukuru ucapkan terima kasih Semangat belajar dan taat beribadah Bukuru tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh